si ini habis lagi di apa namanya truti bios bentar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama aku Franciska Sari yuhu Nah kali ini tuh curut lagi di suntik eh bukan di stiril Hai yang anjing baru aku adobius baru penenang Oh ya di hari-hari dulu habis terlihat Oh badai ini upat penenang dulu baru di bios baru disunat ah iya tadi pagi enggak kasih makan enggak kemarin sore aja khusmang sekalian ya khusmang sekalian ya sunat tidur-tidur ya tidur-tidur ya tidur-tidur jadi habis di bios ya agak-agak lemes sempoyongan di bios kok ini enggak papa terus habis disunat nanti sehat ya di stiril sehat enggak papa belinya enggak papa congkok soalnya enggak ada meja gede nggak ada ya dalam ada AC ada meja TV cuman anjing lainnya itu loh tidurnya dijulurin nggak enggak mau liat nanti lihat disini aja Hai cuma kapalnya jenis Hai berhak belakang belum ada satu tahun Hai yang coklat yang kemarin terakhir vaksin itu saudaranya ini yang cewek punya sebelah ini kan itu udah apa masih masih tak adopsi itu masih hidup emang masih hidup masih belum pingsan dia masih sadar sabar ya cerut ya lebih gemuk lebih sehat belum dia polos banget saya juga pernah keluar-ke sana-sana enggak engkau ngamuk macam mana aku ngamuk terus digigitin anjing yang coklatnya itu tuh sampai bekas-bekas makmuk 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 tembak terus kok belum rem ya nah jadi sebelum dilakukan produk prosesi steril itu dicukur dulu biar bersih terus tapi aku mau skip ya waktu saat proses soalnya apa komunitas YouTube tidak membolehkan acara iris-iris atau berdasarkan Hai dokter ke apa nasi nanti ganggu pak dokternya biar konsentrasi ekornya masih gora Hai sedikit rasa jadi manfaatnya disediakan supaya anjing lebih sehat terus kadang umurnya lebih panjang lagi terus enggak agresif terus apalagi ya lebih kemukan terus enggak kawin lagi sama anjing-anjing anjing-anjing yang lainnya biar soalnya habitat anjing liar di Bali tuh banyak banget anjing balinya tuh banyak yang kompon namanya banyak banget terus yang terlantar juga banyak jadi buat pesan buat semeton-sepetan Bali daripada kalian beli anjing ras mahal-mahal lebih baik kalian adopsi anjing-anjing Bali atau anjing-anjing kampung lokal yang di jalan-jalan itu yang kecil-kecil itu yang terlantar itu kalian adopsi kalian dengan rawat karena anjing kampung lebih setia malahan biasanya anjing bali itu lebih setia lebih bagus terus biar apa ya biar di jalanan juga enggak ada anjing-anjing lagi biar wisatawan tetap aman kadang ada wisatawan lokal yang benci sama anjing bukan benci ya masnya takut sama anjing biar enggak terganggu di jalanan jadi wisata Bali tetap ramai ya kan bule-bule kan juga banyak yang di Bali tuh lihat mereka tuh lihat anjing-anjing terlantar di Bali itu enggak tega kadang mereka sering beli dog food keliling jalanan itu untuk bagi-bagi makanan yang di pinggir-pinggir jalanan kalau bisa jangan sampai ada kayak gitu itu kan kita sebagai warga Bali malulah ayo bukan ini enggak ini enggak daun serhinaan cuman kita ayo bareng-bareng semuanya daripada beli anjing ras mahal-mahal terus anjing ras diimport eksport kayak gitu jual mahal kayak gitu lebih baik biara anjing Bali anjing Bali malah bagus ya beli ya setia dia semuanya iya dan anjing setia keluar rumah tuh bisa pulang ini telurnya satu udah diangkat tinggal satu lagi yang diangkat seti jahit udah selesai di jahit selesai tetap pindahin ke dalam nah Nah, terus aku juga mau ngomong juga buat yang kita tinggal di Bali, daerah canggu, daerah mana, yang orang punya, orang mampu, kalian mungkin nggak bisa ngadopsi anjing-anjing jalanan, tapi kalian bisa bantu mengurangi populasi dengan cara donatur, apa namanya ya, donatur steril ya. Jadi kalian bisa, kalau di daerah kalian ada anjing betina atau cowok yang betina aja, kalian bisa panggilin dokter, nanti nomor teleponnya aku cantumin di sini, kalian bisa panggil ke rumah biar di steril anjing yang jalanan di deket-deket daerah kalian, biar populasinya tuh nggak cepat, terus apalagi ya, biar sehat juga anjingnya, terus juga nggak rapias juga, siapa tahu kalian punya uang bisa sterilin, bisa membantu sterilin, bisa membantu vaksin juga, jadi di jalanan tuh mereka tetap aman, walaupun mereka liar hidup berdampingan sama penduduk kita, dan tidak mengganggu para wisatawan, ya kan. Nanti buat yang punya mosok nggak malu, ayo, nanti tak tulis ya nomor teleponnya di sini, kalian bisa panggil daerah canggu, ya beli ya, nanti izin nomor telepon ya, nanti bisa dipanggil, nggak apa-apa kalian nggak bisa menampung anjing-anjing, tapi kalian bisa membantu, seperti itu, dengan cara seperti ini. Stiril udah cahit, udah selesai, tinggal dikasih anti-antibiotika. Nanti bisa pipis, terus manggil. Paling ntar nggak minum dulu. Jangan minum. Pasti renang aja, saya beli sini. Nanti kalau usah, nanti boleh aja. Boleh. Udah selesai ya, Pli? Belum. Oh, belum. Belum selesai. Aku nggak tegal. Udah. No, elastis. Elastis. Prima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati